Kemeriahan food ke-79 Indonesia masih berlanjut. Salah satunya, lomba yang memicu adrenalin, yang ini kompetisi sepak bola api. Para pemain harus menendang bola yang terbuat dari batok kelapa dalam keadaan terbakar. Berani coba? Tidak seperti main bola biasanya. Sudah bolanya terbuat dari batok kelapa, ada apinya pula. Ini menjadi tantangan dari para pemain saat mengolah si kulit bundar dalam kompetisi sepak bola api yang digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tidak mudah, para pemainnya membutuhkan teknik dan keberanian. Apalagi bolanya keras dan panas. Ini yang dirasain oleh para pemain. Biasanya itu panas, terutama itu panas. Yang kedua, bolanya kan pakai kelapa, agak itu keras, agak sakit. Apa nggak panas di dunia apa itu? Panas, cuma kan dari panitnya udah ada air. Ngeringanin. Untuk mempersatukan kerukunan khususnya warga Pasir Mucang dan sekitarnya. Yang ketiga itu untuk memberikan semangat perjuangan digambarkan dengan sepak bola api. Bagaimana, apakah Anda berminat bermain sepak bola api? Jangan lupa, harus tetap dalam pengawasan orang yang profesional. Matianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton!